Over dari pekan kelima BRI Liga 1, Bali United berhasil bangkit dari hasil buruk di pekan lalu. Ya, bertandang ke markas Barito Putra pada kamis sore, Serdadu Tridatu menang 2-1 berkat gol dari Privat Barga dan Jajang Mulyana. Bali United melanjutkan tren positif, kalah melawat ke markas Barito Putra di Stadion Demang Lehman Banjarbaru Kalimantan Selatan pada kamis sore. Sebelumnya, 12 kali bertemu sejak 2016, Serdadu Tridatu menang 9 kali, imbang 2 kali dan hanya kalah sekali. Di sisi lain, para penggawa Barito ingin memperbaiki rekor pertemuan kontra Bali United. Apalagi di musim lalu, Laskar Antasari kalah di kandang maupun tandang. Namun, tanpa kehadiran Bagas Kava, Rafael Silva dan Rafinha, Barito kekurangan daya tarung. Terbukti, Bali United lebih dominan dan mencetak gol lebih dulu pada Mek 24. Privat Barga membawa Bali unggul berkat tandukan usai menyambar umpan Irfan Jaya. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari ruang ganti, tim besutan Dayan Antonic berupaya menyambakan kedudukan. Di menit ke-61, Rizky Pora punya kans lewat sepakan keras dari tendangan bebas. Namun, bola masih dapat diamankan oleh keeper Bali United, Nadeo Argawinata. Kembali mendominasi permainan, tim tamu bersorak riuh lagi di menit ke-64. Adalah Jajang Mulyana yang mencetak gol kedua timnya, usai menanduk umpan sepak pojok Fadil Sausu. Menit ke-86, Barito mendekat melalui gol yang dicetak Renan Alves. Tidak ada tambahan gol lagi hingga peluit panjang berbunyi. Bali United menang 2-1 dan naik 2 strip ke peringkat 6 dengan poin 9 dari lima laga. Ada pun Barito yang baru sekali menang, berada di posisi ke-15 di kelas med sementara BRI Liga 1. Terima kasih telah menonton!